yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hari ini kita gak bakal main game dulu hari ini gua bakal nge-stalk wajah kalian cara mengatasi headphone, headset atau earphone yang gak kedeteksi di PC atau laptop kalian jadi langsung samsung aja gak sabah-sabah silah nah kalo kalian ke control panel terus ke manage audio devices nah disini gak ada nih headphone kalian gak terdeteksi walaupun udah dicentang 2 ini tetap saja gak kedeteksi ah kelamaan langsung ke solusinya aja pertama kalian harus ke device manager kalian bisa cari aja di search bar ini device manager dan ini langsung langsung masuk aja atau bisa juga dengan cara pencet tombol windows dan X secara bersamaan terus pencet yang device manager nah disini kalian pencet yang audio inputs dan outputs nah disini bisa keliatan kalo headphone kalian gak terdeteksi nah ini disebabkan karena driver realtech yang kadang-kadang suka error jadi gua saranin untuk lepas aja driver realtech nya dan ganti sama driver lain untuk gantinya kalian pencet ke sound video and game controller lalu dan disini akan ada realtech high definition audio kalian klik kanan terus pencet update driver software terus browse my computer terus pencet yang let me pick ini dan terus pencet yang high definition audio device kalo gak ketemu coba kalian centang yang show compatible hardware ini oke langsung kalian pencet next aja terus ada warning disini kalian pencet ya terus ya langsung selesai langsung kalian close aja terus disini kita harus restart komputernya biar bisa settingnya jalan kalo kalian mau restart sekarang bisa pencet yes tapi kalo mau restartnya nanti atau ada yang mau diselesain dulu bisa pencet no oke disini udah di restart dan kita bakal cek di device manager lalu ke audio inputs lagi dan wah headphone kalian udah terdeteksi ya sebenernya udah gitu aja sebenernya gampang kan jadi ya sekian aja untuk video kali ini ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye